Terancam ditendang dari keluarga Bakri, Nia Ramadhani, haram, lakukan ini, suami sudah peringatkan. Berbicara sosok Nia Ramadhani memang tak terlepas dari kehidupan rumah tangganya. Terlebih sejak dinikahi pengusaha tajir tanah air, Ardi Bakri. Kehidupan Nia Ramadhani seolah berubah drastis. Nia Ramadhani menjelma bak seorang ratu di kerajaannya. Dia pun memilih untuk hengkang dari dunia hiburan pada waktu itu. Nia Ramadhani hanya fokus menjadi istri dan juga ibu yang baik bagi ketiga buah hatinya. Jadi menantu kesayangan? Tak hanya menjadi sosok istri idaman, ternyata Nia Ramadhani pun disebut-sebut menjadi menantu kesayangan di keluarga besar Abu Rizal Bakri. Nia pun pernah mengungkapkan jika mertuanya begitu baik terhadapnya. Ayah dan ibu Ardi bahkan menganggapnya sebagai anak sendiri. Ketika tengah berada di luar negeri, Nia selalu dibayari shopping oleh mertuanya. Tentu banyak yang merasa iri dengan kehidupan Nia. Memiliki keluarga yang bahagia, serta menjadi menantu kesayangan. Apalagi mertuanya yang begitu baik dan tak pandang bulu. Terancam ditendang dari keluarga Bakri. Menjadi sosok menantu kesayangan, ternyata tak semua hal bebas dilakukan oleh Nia Ramadhani. Ternyata, ada satu hal yang membuat pesinetron cantik ini akan diusir dari rumah oleh sang suami. Dilansir dari tribun Jateng, Nia mengaku akan diusir sang suami kalau dirinya melakukan adegan ciuman dalam pembuatan sebuah film. Ibu dari tiga anak ini memang diketahui langsung hengkang dari dunia perfilman setelah menikah dengan Ardi Bakri. Sejak saat itu, Nia sama sekali tidak pernah terlibat dalam pembuatan film ataupun sinetron. Hal ini diceritakan Nia ketika berbincang dengan Sandi Aulia dalam sebuah acara televisi yang ia pandu bersama Jessica Iskandar, Ngopi Dara Trans TV beberapa waktu lalu. Nia bertanya pada Sandi Aulia apakah suaminya tidak keberatan saat ia melakoni adegan ciuman dengan Samuel Rizal dalam sekuel film I'm in Love 2. Sandi pun mengaku suaminya tidak keberatan dengan adegan itu, karena setelah menerima naskah film ia langsung berdiskusi dengan sang suami. Sebaliknya, Nia mengaku bakal diusir oleh ayah dari ketiga anaknya tersebut jika nekat melakoni adegan ciuman dalam sebuah film. Kalau gue beradegan begitu, ciuman, gue pasti dikunci di depan rumah. Korban mertua juga, gue pasti diusir dari rumah. Tutur Nia Ramadhani, Nia juga memprediksi apa yang akan dikatakan sang suami apabila dirinya nekat mengambil. Film dengan adegan ciuman. Dia pasti marahin gue, kurang apa lagi sih, mau apaan sih lo ciuman-ciuman, masih kurang, kata Nia. Terjerat kasus narkoba Bade berat menghantam rumah tangga Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Benar saja, kini Nia Ramadhani dan sang suami tak pernah lagi terlihat di televisi. Sosialita sekaligus istri dari Ardi Bakri ini diketahui tengah terjerat kasus narkoba bersama sang suami. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam persidangan yang digelar Selasa, tanggal 11 Januari tahun 2022, lalu memfonis Nia Ramadhani dan Ardi Bakri hukuman satu tahun penjara. Menimbang bahwa sejak April tahun 2021 hingga tertangkap pada Rabu tanggal 7 Juli tahun 2021, terdakwa sudah tiga hingga empat kali menggunakan narkotika, kata Hakim Ketua Muhammad Damis saat membacakan fonis Nia dan Ardi dikutip dari laman kompas.com. Muhammad Damis juga mengungkap alasan pasangan artis itu mengonsumsi narkotika. Sejak bulan April tahun 2021, terdakwa dua, Nia Ramadhani, mulai menyuruh terdakwa satu, Zenvi Fanto, untuk membeli narkotika yang tujuannya terdakwa tiga. Ardi Bakri, mengonsumsi sabu karena ingin menghilangkan kelemahan yang ada pada dirinya yang selama ini tidak ditunjukkan, terangnya lagi. Rumah tangga dikabarkan retak Sebelum tersandung kasus narkoba, pasangan artis dan konglomerat itu begitu dikagumi. Kini pernikahan Ardi Bakri dan Nia Ramadhani Santer dikabarkan retak. Jarang terdengar kabarnya lantaran masih di penjara, siapa sangka Nia dan Ardi justru mendadak diisukan berpisah. Terkait isu miring itu, asisten sekaligus teman dekat Nia Ramadhani, Teresa Winatan akhirnya buka suara. Ia menegaskan bahwa kabar yang beredar mengenai Nia Ramadhani menggugat cerai Ardi Bakri adalah tidak benar. Bahkan, Teresa menyebut jika Nia Ramadhani dan Ardi Bakri semakin mesra meski tengah menjalani proses hukuman mereka. Tolong ya guys! Jangan pada nyari-nyari sensasi dengan pemberitaan yang gak benar. Wong keduanya adem ayem bahkan makin mesra, tulis Teresa, dilansir tribun style dari Instagram at Teresa Winatan pada Sabtu, tanggal 19 Maret tahun 2022. Artikel ini sebagian sudah tayang di grid.id.